Terdakwa kasus binari opsien atau binomo, Indra Kens dituntut 15 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Indra Kens dianggap melakukan tindak pidana pencucian uang dan melanggar undang-undang ITE. Indra Kens menjalani sidang lanjutan di pengadilan negeri kota Tangerang, Rabu Malam. Indra Kens yang hadir secara virtual dalam persidangan dituntut 15 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Jaksa penuntut umum menguraikan lima hal yang dianggap memberatkan Indra dalam kasus investasi bodong tersebut. Selain merugikan masyarakat, hingga 83 miliar lebih. Indra juga dianggap tidak kooperatif dan mencoba mengelabui kejaksaan negeri Tangerang Selatan dengan tidak mengakui kejahatan yang dilakukannya saat menjadi afiliator. Sebesar 10 miliar rupiah bila mencoba dibayar dengan kejahatan lakukan selama 12 bulan. Sementara itu melalui tim kuasa hukumnya, Indra Kens akan menyampaikan nota keberatan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Di dalam serata tuntutan tersebut disampaikan oleh Jaksa bahwa menjadi perjanjian yang sah secara elektronik. Artinya bahwa adanya hubungan hukum berata antara binomo dengan pihak para trader apabila dikaitkan dengan pasal 45 ayat 1, contoh pasal 28 ayat 1. Dalam sidang lanjutan, Indra Kens dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 378 KUHP nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana penjujuan uang, serta Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang transaksi elektronik. Dari Tangerang, Banten, Sukron, INews melaporkan.